Halo Earth, welcome back with me and my Victor S, and we are the Earth. Oke guys, menjawab semua request kalian, gue dikasih tau Alvin, padahal gue udah diem-diem aja, jadi gue disuruh ngasih tau budget Victor S gue, bangun dari Ninja Air Barong biasa tahun 2013, jadi Victor S, nah itu biayanya berapa sih? Dan gue ini motor low budget ya, jadi buat kalian jangan diketawain gitu, kayak, ah murah banget gue modifnya ya, kayak gitu-gitu, karena ya gue low budget, jadi gue nggak mau over spend gitu, jadi nggak mau over budget lah buat motor, karena jujur PR gue di mobil gitu masih banyak gitu, dan ya belum sultan gitu, jadi gue nggak bisa bener-bener head on di motor gitu, jadi ini konsepnya adalah look clean, tapi nggak mahal, alias low budget gitu. Oke, jadi yang paling penting, pertama mungkin gue udah siapin nih, daftar belanja gue di Tokopedia, gue jadi kayak BA-nya Tokopedia nih, dan kalkulator, jadi nanti gue hitung sekalian, biar nggak ada salah ngitung nanti kagetannya gitu. Oke. Jadi kita mulai aja yuk. Oke kita kebawah banget nih, kita kebawah banget. Pertama, nih gue pertama kali belanja itu 19 April, pertama gue beli lampu, lampu bulat, SS atau Victor S gitu, nah gue pikir nih kalau di foto, lah lemot lagi di sini, nah di fotonya nih semua full Kawasaki, di fotonya, ini yang gue rada ketipu nih, padahal murah kan, ternyata yang Kawasaki semua tuh kayak si ininya, terus dudukannya nih, dudukannya, terus ya dudukan buat speedo, nah yang nggak Kawasaki malah sih lampunya, lampunya HMA, HMA ya ternyata ya, pokoknya ini nggak ada Stanley-nya nih, Marita, sorry, Narita. Jadi ini lampu gue beli sama bracket Rp450.000, murah kan, murah banget. Oke, itu pertama yang paling penting, karena ini dapatnya yang barong, jadi harus beli itu. Oke, kedua waktu itu gue belum beli setang, setangnya mana ya, kok gue nggak beli setang ya, oh, gue belinya Behell dulu, Behell Ninja, Ninja RR yang SE, bracketnya udah yang buat Ninja R, ini harganya Rp190.000, yang ini nih, oke, terus belanja lagi sirip Victor S, ini sirip Victor S-nya ini yang gue beli yang plastik ya, plastik ini harganya Rp280.000, belum sama kirim, ini gue harganya nggak sama kirim pokoknya, Rp280.000, kirim nggak usah dihitung lah, kalau dihitung tanpa meledak nantinya. Terus sirip Victor S udah, nah ini nih, gue belanja rada banyak di sini nih, pertama gue beli cover tutup rantai, yang akhirnya gue potong, itu Rp70.000, ya ini, terus gue beli lagi segitiga atas, nah ini asli kawasaki semua ya, segitiga atas, setang pipa, sama racernya nih, itu harganya Rp780.000, terus gue beli lagi baut racer setangnya, beli 4, jadinya Rp40.000, balik lagi nggak sama kirim ya, oke, terus gue udah mulai nih, beli modifan, beli this nih, this kitako, yang buat CB 150, harganya Rp450.000, tambah, oke, terus, oh iya, pelek, ini gue ngebeli di Tokopedia, gue beli di luar, peleknya sendiri, waktu itu gue beli yang PNP, harganya Rp1.800.000, selagi di pelek soalnya, biar nggak lupa. Oke, terus, abis itu, gue belanja lagi, Monoshock, Moto One, yang buat Minja, Ernie, nah terus gue beli, beli lagi stiker, tapi itu nggak usah dihitung, gue beli shockbacker itu Rp1.500.000, terus, kalau nggak salah, terus gue beli stripping Ninja Victor S, tapi itu akhirnya cuma buat di ini nih, pedok nih, karena salah beli, gue belinya yang murah banget, gue beli yang Rp120.000 doang, oke, terus gue buang, terus gue beli lagi, kabel kopling, kabel koplingnya ini yang panjang juga, karena waktu itu gue pikir kabel gas doang, ternyata kabel kopling juga harus ganti, akhirnya gue beli lagi tuh, gue beli kayaknya Rp96.000, oke, terus gue beli lagi, baut-baut ya, baut-baut, gue beli baut jalu, jalu-nya waktu itu tadinya gue nggak mau ganti, jadi gue beli duluan bautnya, terus baut batok lampu nih, yang ini, gue beli asli, sama baut body fairing, kanan-kiri, itu harganya totalnya Rp84.000. Oke, terus gue beli lagi kenal pot, bukan, kenal pot Aitec, tapi yang replika, waktu itu gue pikir mau low budget banget, akhirnya nggak kepake sih, ya itu nggak usah dihitung deh, 400.000, tapi nggak usah dihitung, oke, terus gue beli lagi, klaim kenal pot yang, karbon nih, Corsair Project, harganya Rp150.000, terus gue beli band juga nih, Pirelli Diablo Rosso Corsa 2, ukuran Rp180.000, sama Rp110.000, Rp17.000, Rp17.000, jumlahnya totalnya Rp975.000, terus Rp75.000, ya, Rp975.000, guys, kalau mau beli itu, oke, terus, Master M, ini gue pake Nisin yang 13mm, harganya Rp780.000, gue beli yang murah nih, karena kalau yang radial itu, waktu itu Rp1.500.000, dan gue budgetnya udah habis, makanya gue beli yang biasa. Oke, terus, tutup tangki, DKT, nih, gue beli Rp350.000, pembulatan, biar cepet. Terus, selang rem TDR, karbon hitam, ini gue beli Rp95.500.000, Rp95.000, lah, biar gampang. Terus, radiator QTT, yang big volume, nih, ini, for your information, guys, lebih gede dari Bipro, tapi harganya lebih murah, yang big volume-nya, kalau Bipro kan, big volume itu Rp2.200.000, kalau ini, cukup dengan Rp1.800.000, tapi udah lebih gede, Rp1.800.000. Ini buat radiator. Terus, jalur setang gue beli lagi yang baru, ini Rp60.000.000, sama hand grip-nya. Eh, buka-buka-buka, ini. Mana ya? Hand fat, oh, sorry. Hand grip sama, hand grip sama jalur setang itu Rp172.000. Oke, hand grip sama jalur setang, ya. Terus, V-Force, gue belum pasang, jadi gue usah dihitung dulu. Udah dibeli doang. Chamber, 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 camber. Camber, kenal pot. RS1, stainless, NINJA, Rp902.000.000. Rp900.000 lah, biar gampang. Terus, ini Taiga-nya gue beli, Rp1.450.000.000. Terus, full step jomblo, RC3, NINJA, SS, Rp150.000.000, gue beli Rp200.000.000. Terus, apa lagi ya? Standar pedok, nggak usah dihitung. Selahan engkol, gue beli, ini berapa nih? Rp225.000.000. Selahan engkol. Sisa udah karibun semua. Oke, sticker. Sticker udah. Sip. Jadi, totalnya segitu guys. Ya, mungkin yang nggak gue beli online tuh kayak ini, rantai SSS ini. Rantai SSS, full set, itu gue beli kemarin Rp450.000.000, kalau nggak salah. Rp150.000.000. Terus, kalau kayak gini-gini, gue cuma potong-potong doang, gue cat. Terus, ini banyaknya dicat-cat doang. Apa lagi yang belum ditung? Lampu LED, nggak usah lah ya. Rp100.000.000 doang. Service-service, pokoknya kemarin gue sampe nyala, abisnya sekitar Rp400.000.000 gitu. Gue masukin deh, service Rp400.000.000 ya, sampe nyala. Terus, cover jok nih, cover jok. Rp90.000.000 aja, kalau dicerbon. Terus, apa lagi ya? Ini udah, udah. Gue cek lagi ya, double check lagi semua. Udah dihitung, udah dihitung. Udah dihitung. Udah dihitung. Udah dihitung. Stiker ini nih, gue lupa nih. Gue beli di mana nih, di Bukalapak kemarin nggak ada ya. Apa Bukalapak atau Tokopedia, soalnya stiker gue lupa, beli berapa ya. Kalau nggak salah 800 atau 600 deh. 600 lah kita tulis stiker. Pas sejuta berapa gitu, gue lupa lah. Karena stiker yang lamanya jelek ya. Yang gue jadi nih, di pedok. Gue buang. Terus, lagi ya. Itu udah, udah. Busi, nggak usah dihitung. Udah sih guys. Jadi tinggal sama nge-chat. Nge-chat itu untuk kayak gini, rangka semua body-body segala macem, harganya 4.500.000 kalau di kita ya. Jadi 4.500.000 kalau di kita cemen, karena gue di diskon-diskon dan nego-nego. Dan promo juga buat kalian, kalau mau nge-chat Ninja Air kayak gini, cukup dengan 4 juta aja. Langsung bisa. Jadi kita masukin 4 juta ya. Oke, sekarang waktunya berhitung. Mendingan gini nih ngitungnya, ya nggak? Jadi nggak ngulang-ngulang. 16.450.000, 16.400.000, 16.900.000. Oke, gue dihitung nih guys. Jadi total, gue modifnya ini. Ya banyak yang dikurang-kurangin, banyak yang gue lupa deh mungkin ya. Cuman, harusnya sih udah semua. Mudah-mudahan, dan gue mudah-mudahan nggak ke-upping nih harganya. Soalnya udah kecatat semua nih. Jadi totalnya ini, 18.778.000. Oke. Jadi, buat yang bilang kalau modif Ninja itu butuh puluhan juta, nggak kok. Gitu. Ini gue modif 18 juta aja. Udah, clean gitu. Udah, menurut gue sih, ini motor terbagus seumur hidup gue. Motor gue ya, motor gue. Jadi itu tadi guys, 18.778.000. untuk modifikasi, motornya udah clean. Kayak ini nih, kayak tutup tangki, gue sih pengennya taiga nantinya gitu. Cuman, emang karena waktu itu gue, sebenarnya ini gue udah budgeting motornya tuh, 10 juta, harusnya udah bagus. Makanya kayak gini gue belinya Dekate, kenalpot tadinya gue nggak mau bagus gitu. Pakai kenalpot-kenalpot, lokal aja. Cuman akhirnya karena kayak kenalpot itu penting gitu ya. Gue pakein yang bagus gitu. Kenapa? Karena ketenaga ngaruh banget, buat tak tuh, beberapa persennya ngaruh dari kenalpot. Jadi, itu gue beliin yang bener gitu, kenalpotnya. Jadi, ini cara gue modif ninja, menurut kalian gimana? Comment aja di bawah. Dan, komen-komen juga aja, tanya-tanya, mau tanya apa, nanti kita jawab pake video juga. Atau mau nantang kita nih, ngapain aja ya? Langsung, tantang aja guys, nggak apa-apa. Gue ikutin semua. Misalnya, Bang, bawah ninjanya muter-muter, panas nggak? Nanti kita puter-puter gitu misalnya. Kalau nggak Bang, coba tes DB, melpotnya berapa DB nih, aman nggak buat polisi? Nah, nanti kita tes. Gitu-gitu, kalian komen aja di bawah. Pokoknya ini, semua buat kalian, kita bangun. Kita mau berinteraksi langsung sama kalian. Jadi, langsung aja. Dan, jangan lupa juga, kita punya tujuh Instagram link ada di sini. Ini salah satunya projectnya, EarthMotoClance. Langsung di cek aja. Terus, jangan lupa juga kita, lagi ada promo nih, bentar lagi abis. Promo baju dan body kit, langsung di cek aja di EarthGearthSensor dan EarthIndustry. Dan juga, jangan lupa juga subscribe, karena kita lagi mau mencoba, ubah konsep YouTube kita secara keseluruhan. Gitu. Jadi, ini cara gue gimana, bangun ninja gue, dengan budget yang segitu, yang pas-pasan ya menurut gue. Jadi, menurut kalian gimana, komen aja di bawah. Nanti mungkin, nanti Alvin mau ngerosting di motor nih. Entah, mau gimana lah dia. Sultan ngomongin di motor, 18 juta deh. Sama pelek, Vespa gue satu aja, masih setengahnya. Ya, tapi kalau gue, emang serius, slow budget banget, kalau buat di motor, karena, gue masih belajar ya. Jadi, ini belum totalitas banget sih, sebenernya. Karena, takutnya gue gak seneng, akhirnya bosen, gue jual ruginya doang. Jadi, gue nih mau mendalami dulu, kalau emang gue udah seneng, mungkin ya nanti kita bangun lagi deh, dengan cara yang lebih proper. Jadi, ya mungkin itu deh topik, begini dulu. Thank you for watching guys, and be the best on earth. See you guys. sub indo by broth3rmax